Yang ini lebih keliatan lebih terang Gue takutnya matiin suara gue gak sih? Maaf ya kalo abal-abal Nih Sama-sama aku yang bergadgetria Welcome back to my youtube channel Hari ini balik lagi di Reje Review ala PJ Hari ini PJ mau Bukan mereview sih sebenernya Ganti kali ya Hari ini mau unboxing Gadget yang terhites di 2020 Yaitu apa Kayak kalian tau deh Ntar Ga licin TADA Masih ada tulisannya Ini iPhone 12 Pro Nah PJ mau unboxing Jadi aku mau ngajak kalian buat unboxing si hape ini Ini pertama kali ini aku unboxing ya Coba aku mau liat dulu gambarnya di situ Mbak Nanti pokoknya aku ambil lagi detailnya sendiri ya Karena kamaranya cuma satu Jadi ini iPhone 12 Pro Jadi ini iPhone 12 Pro 256GB yang Pacific Blue Aku mau unboxing dari sekarang ya Ini masih segelan Segelan Mana nih bukanya nih Nah Kita buka ya Ini satisfi Masih segelan guys Omo Taram Kita buka ya Aku unboxingnya Gini aja lah langsung di kamera Fokusnya kesini dong Baby Jangan ke buka Owe Tara Pacific Blue Nih Akhirnya aku mendapatkannya Nih Masih di segel ya Kesini Kesini Fokusnya Oke Aku belum beli anti goresnya Nih Nanti aku kasih liat detailnya lah ya Cuma warnanya kayak gini nih Pacific Blue Nah Yang sekarang itu iPhone 12 itu dia irit banget Karena isinya Mate Cuman Ada ini Biasa stiker-stikeran Terus sama Kata-kata mutiara Sama pembuka Pin pembuka Buat sim card Terus Stikernya juga cuman satu Pelit ya Makin lama Makin kecil Si boxnya juga lebih tipis Terus Dia cuman Ada si Kabelnya doang Gak ada adaptornya Nih Cuman dapet ini doang Ini tuh lightning Ke USB-C Sama kayak iPhone 11 Kita bandingin sama boxnya iPhone 11 Pro ya Wait Nani ya Tunggu I'm back Nah ini Kita liat dulu Perbandingan boxnya aja Jauh banget Wak Ini yang 11 Pro Ini yang Gak nyampe setengahnya Setengahnya ya Jadi setengahnya sih Cuman dia lebih Ayo kebalik Lebih gede sedikit Yang Baru Yang 12 Sama deh Cuman dia irit banget Tempatnya Asli Dan isinya juga irit Gue kayak orang gila ya Rambut gue ya Karena too excited Mau unboxing ini Nah Terus aku mau bahas Warnanya Kenapa aku pilihnya ini Karena iPhone 12 itu kan Ngeluarinnya 4 warna Ada Pacific Blue Gold Apa sih Silver Sama Apa sih satu lagi Yang kayak hitam Grafit ya Aku brosin dulu ya guys Takut salah Sebenernya Aku bisa dibilang Apple Fangirl Bukan gitu sih Cuman karena udah pake Apple Jadi kalo mau ganti ke yang lain Males Terus udah gitu Apple kan memang sombong Dia tuh kayak Konektivitasnya tuh Lebih Lebih cepet Lebih gampang Dari Apple Jadi buat ganti ke yang lain tuh Mikir dulu Padahal buat ngikutin iPhone tuh Mahal banget Tapi gimana Udah terlanjur Semua terlewat Kita bandingin dulu deh ya iPhone 11 Pro Sama iPhone 12 Pro Warnanya Kalo aku dulu 11 Pro nya yang Midnight Green Nih Kita bandingin warnanya ya Ini yang Midnight Green Ini yang Pacific Blue Emang yang ini lebih keliatan Lebih terang Gue takutnya matiin Suara gue gak sih Maaf ya kalo Ini abal-abal Nih Ini Midnight Blue Eh Midnight Green Sebenernya Midnight Green tuh Mirip-mirip warna abu Eh gak sih Kadang dia keliatan abu Kadang hijau Nah ini kalo ini sih Bener-bener keliatan biru Terus Kalo si iPhone 12 Pro ini iPhone 12 Pro Dia tuh ada 4 warna Ada silver Grafit Gold Sama Pacific Blue Nah Kenapa aku milih ini Karena ini tuh yang paling keliatan Kalo ini tuh iPhone 12 Pro Jadi ya Misalnya kalian mau pamer Kalo mau pamer ke orang Paling gampang itu Belinya warna biru Karena kalo misalnya udah warna biru Terus kalian liat kameranya ada 3 Udah pasti ini 12 Pro Kalo misalnya kita belinya warna gold Warna graphic Warna Apa sih putih ya Silver Itu orang masih ragu Ini iPhone berapa ya Kayak iPhone iPhone 11 gitu Cuman kalo misalnya ini Udah keliatan banget Ini tuh emang iPhone 12 Pro Sama Sama halnya kayak si iPhone 11 ini Karena dia warna khasnya tuh yang Midnight green Karena ini memang warna baru Yang muncul Waktu Si iPhone 11 Pro ini launching Gitu Nah kalo untuk iPhone 12 Warnanya warna ini Yang Mencerminkan Ini adalah iPhone 12 Pro Jadi kalo misalnya mau pamer Gampang Tinggal gini aja Pake casing bening Nah ini udah pasti 12 Pro Terus dia lebih kotak Nanti aku kasih liat lah Bedanya Ya Biar lebih detail Nah keliatan kan Yang 12 Pro Keliatan lebih gede Sedikit daripada yang 11 Pro Kalo dari materialnya Kayaknya gak jauh beda deh Belakangnya masih made Tapi Di samping-sampingnya tuh Kayak glossy gitu Cuman Kalo yang 12 Pro itu Dia sisi-sisinya Lebih kotak Kalo yang 11 Pro Itu kan dia lebih rounded Gitu loh Nah Dia modelnya Balik lagi ke iPhone yang jadul ya iPhone 5 sama iPhone 4 Kan kotak Nah yang baru juga Balik lagi ke kotak Akhirnya Nah kalo misalnya Dipegang gitu Kayaknya lebih enakan Yang 11 Pro deh Karena lebih bulet Daripada 12 Pro Lebih kotak Kaku Udah gitu kan aku Mau memindahin Dari sini Dari iPhone 11 Ke yang baru Kemarin itu Sempet Hilang foto Karena gini Pertama kan kita harus Backup dulu data Kemarin itu Aku cuman backup Dari sini doang Dari Ada pilihan backup Di sini Ternyata itu tuh Cuman nge-backup Semua settingan Yang ada di Handphone ini Gak termasuk si Foto-foto dan sebagainya Karena kan foto Udah di iCloud foto Eh kalo gak salah Jadi sebenernya Berbeda tuh Makanya kemarin kok Waktu nge-backup Kayak cepet banget ya Cepet banget Terus udah gitu Gak pikir panjang Langsung gua Reset Factory Pas gua liat Waduh Banyak yang hilang fotonya Cok Aku sedih banget Jadi harusnya tuh Emang harus hati-hati sih Kalo mau memindahin data Dari handphone lama Ke handphone baru Bener-bener harus precise Udah di-backup semua Baru deh Backup Sama Yang penting itu Kalo aku ya Kalo PJ tuh Yang penting di-backup itu Adalah Whatsapp Jadi aplikasi Whatsapp itu Dia punya Pilihan sendiri Buat nge-backup Chat yang ada di handphone kalian Ini kan mending matiin deh Gak perlu Gitu Jadi pokoknya Kalo PJ sendiri Pertama yang di-backup adalah Settingan di handphone ini Terus Foto Sama Si Whatsapp Itu paling penting Nah Sekarang aku udah ngerti Caranya nge-check Apakah foto udah masuk Semua apa belum Kan ini kan udah Udah konek ke iCloud Kita tinggal buka iCloud kita Di laptop Apakah fotonya udah sama Sama yang ada di handphone Gitu loh Kalo udah sama Ya udah sih aman Tinggal hapus aja Tinggal factory reset Nah Ini kan udah keliatan nih Nanti aku kasih liat ya Oke kita cek Foto Apakah sudah sama dengan Galeri kita di handphone Gitu Kayaknya udah oke sih Oke 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 udah sama Ini kan kayak gini Ya pokoknya ini lah ya Ini udah terakhir foto Sama Udah Udah sama-sama Foto terakhir di iCloud Jadi udah aman Udah ke-backup Tidak perlu takut Untuk menghapus Ini menjadi handphone Baru lagi Karena aku udah trauma Kemarin Nah Terus aku mau bahas Apa lagi ya Dari handphone lama Ke handphone baru Aku pilihnya Yang sama 256GB Terus Apa mana ya Oh sama aku tuh Mau nyobain Kan aku punya casing Banyak nih Si iPhone 11 Pro Apakah Bisa Kesini Karena kalo gak bisa Sedih sih Banyak yang Ini ya Contohnya ya Ini bekas Kayaknya gak bisa deh Beda 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 Gak bisa Tidak bisa Karena dia lebih gede deh Ya sedih Sumpah 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 Beda Kayaknya gak bisa deh Aku takut kalo maksa Malah Gak muat Tuh Gak muat Gak muat Gak muat Gak muat Karena iPhone Ini emang lebih gede Dan gue belum beli casingnya Dan belum beli anti goresnya Jadi niriskan sekali Oke Terus Oh Sama kalo misalnya kita beli Berarti kita harus beli adaptornya Lagi Karena dia cuman kasih Kabelnya doang Ya sedih banget gue Casing-casingnya gak gak kepake Jadi aku mau mindahin dulu Data dari sini Backup dulu yang bener Terus baru pindahin kesini Ini step yang wajib Hakiki Kalo kalian mau ganti handphone Backup dulu yang bener Paling aman Backup ke laptop kalian Oke Sobat-sobat Sekarang saatnya Mindahin dari handphone lama Ke handphone baru Halo Nah Tuh bisa langsung ya Nanti dia akan begini ya Guys Keliatan gak iPhone Udah Tungguin deh guys Oke Kita tinggal dulu Nah kalo ini PJ Langsung pindahin datanya Lewat iCloud Jadi Langsung Ditempelin Dari hp ke hp Ya sejaman lah Nungguin transfer datanya Karena datanya banyak Beut Gak apa-apa Kita tinggal mandi ya guys Abis itu Beres deh Sobat-sobat Udah beres Ngerestore-nya Dipendahin dari hp lama Ke hp baru Sampai tadi Ditinggal mandi dulu Kira-kira kayak Satu jaman gitu lah Nah Sekarang udah nih Tapi masih Loading sih Masih ngeloading Apps Sama Yang lain-lain Tapi di hp yang lama Sebelum dihapus Dia juga masih ada Masih ada Masih seperti semula sih Tuh Wait Wait Tuh Sama tampilannya Udah ganti Hmm Nah Kalian kalo misalnya Mau jual handphone kalian Apapun keadaannya Bisa juga tuh Tuker tambah Langsung aja Keluakin.id Bisa banget disitu Mau rusak Mau masih bagus Kalian bisa tuker tambah Siapa tau kalian Mau tuker tambah Jadi Iphone 12 Ya Aku Mau nyoba-nyobain Foto-foto dulu Pake ini ya Kalo gitu Terima kasih Sudah menyaksikan Rejeh kali ini Ditunggu vlog-vlog video selanjutnya Don't forget to Like, comment, subscribe And see you on my next vlog Ini semua Casing-casing udah gak kepake Ini sedih gue Padahal masih banyak Yang belum gak kepake Tuh Segini isinya casing semua Cuman ada doang Lebih gede soalnya Udah ya gue kayak mau tidur nih Bye Bye